Hati ini memanggil namamu Karena sebaru aku dirimu Siapa yang paling sedih dengan kalau ini terjadi Jujur ya, ini temen gue juga Siapa ya? Siapa? Tante siapa? Lu semua tante-tante temen lo ya? LM Jangan pake inisial dong Tante Luna Maya kalau menurut gue Kenapa? Kan Luna udah punya pacarnya juga Karena kalau setau gue waktu Aril sama Luna itu Satu sama lain tuh saling cinta banget Gue kan anak-anak infotainment banget Gue ngeliat banget sih Lu anak-anak infotainment tuh maksudnya gimana? Oh selesai Ketika putus Tante Luna keliatannya masih sayang banget Waktu itu Waktu itu Gak tau gak lo untuk sekarang ini Kalau lo siapa yang paling sedih kira-kira? Lagi masih denger Bang Billy Terus bang Terus sebaik kacamata sebagai penikmat infotainment bang Terusnya bang Ya maksudnya Kasian gitu loh tante Luna Ketika Aril sama Sopi Alacuba Ada kabar dikasih tante Luna Dengar beritanya gitu pasti nangis kasihan Ini ada artikel lagi nih Untuk memperjelas Ini ada artikel yang kita juga pengen tau nih Sik Lu namanya nangis di kamar mandi Denger rencana Aril Sopi menikah Eh bang Billy Seandainya bang Billy nih Bang Billy cewek Ceweknya bang Billy tiba-tiba mau nikah Bang Billy sedih lah Gue ngomong-ngomong masalah Ini kan tante Luna Gue kenal juga sama tante Luna Kasian nih maksudnya Ketika Tante Luna cantik gak jujur? Cantik Cantik Oh kasihan kenapa kasihan? Kenapa kasihan? Gak kasihan Gue tau gue sih tante Luna masih Masih ada something lah sama Samping gue apa? Luna udah punya pacar bang? Iya tau Tahunya dari mana Tommy? Tante Tommy 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 Lu punya pacar Lu pacaran sama gue Tiba-tiba Lu masih masih sayang sama gue cintamu Gue putus karena ada problem Gak tau lah masalah Lu pacaran sama si misalkan sama ompong Lu tuh sebenernya gak cinta sama ompong Lu masih cintanya sama gue Contohnya gitu Oh jadi menurut kamu begitu Yang terjadi pada lu namanya Gak gua gua luruskan ya Biar kata ini Kacamata sepengamat infotainment Biar kata menurut Bang Bily Sekarang lu namanya Sudah punya pacar baru Tapi menurut lu Dia masih punya perasaan Sama mantan yang dulu Gitu Baru gue Kasian gitu lu mas Jadi kamu kasihan Cewek cantik Masih nangis-nangis Sekala sama Eli gigi Gitu-gitu Suami banyak Iya sih bener juga Kata Bang Bily ya bang ya Cantik 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 Gua mah belain Tante Luna Iya lah Kalo misalkan Jadi kalo menurut Bang Bily Sekarang dia kan ngeliat nih Katanya sih Masih kemantannya udah mau nikah sama ini Dia nangis gak kira-kira Enggak kalo menurut gue nangis Enggak mungkin nangis Makasih ya bang Bily Makasih ya Eka dengar loh di belakang semuanya Ini kan Ini kan Ntar bisa Tepuk tangan buat lu nama ya Ini mas Seluruh Tante Luna Seluruh Tante Luna Katanya Tante Luna di Tadi Kayanya pas denger dia bilang Enggak tau banget Nangis Nangis Bener gak Aku gak bilang Artikel yang bilang Artikel yang bilang Terus Bang Bily nerusin Kalo kata-kata Makanya kalo disini Kalo main bersih aja bang Agak ada yang mau disalahin bang Ya sendiri Bojak apok mati Tante gue disalahin Nah ini jadi kacauan Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Pilih duduk Nah daripada kita seluruh zona Mereka tanya sama Luna Ini beritanya bener atau enggak nih Masa ibu bilang nangis Gue di kamer mandi Ini omongan gue bener fakta Atau enggak Makanya jelasin Tante Luna Tau Aril sama siapa tuh Sofila cuba nikah siri Nangis apa enggak Ya gak tau Emang perlu tau Ya itu dia Penting Ya kak Kalo aku sih enggak penting Bang Bily tau enggak Kan kamu anak impotemen Kak Ros penting atau enggak Tergantung sebetulnya Tergantung Kak Luna masih punya perasaan enggak Emang mantannya bener enggak Kalau Luna masih punya perasaan Itu jadi penting Tapi kalo Luna udah enggak punya perasaan Itu enggak penting Itu enggak penting Itu enggak penting Jujur masih punya perasaan enggak Ini Pertanyaan apa Kalo ditanya punya perasaan enggak Perasaan masih ada Perasaan Perasaan yang seperti apa Perasaan seneng kah Sebel kah Benci kah Dendam kah Senang masih ada senang Enggak Sebel? Ada Sebel ada Sebel ada Sebel ada Sebel ada Sebel ada Sebel ada Benci 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 Ada dikit Kalau benci biasanya hubungannya satu lagi Rindu 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 Kalau misalkan Aril Tau bener Tika nih Terus antara diundang dateng gak? Enggak lah Masih gue diundang Enggak lah Enggak lah Sama gue juga Dikirimin undangan Bagus-bagus Terus di SMS Luna tolong ya Tersama manajemen dari Apa namanya Noah Mengundang Luna Mayan Untuk dateng-dateng Enggak kira-kira Enggak ngomong manajemennya Enggak 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 Endra Broband Jadi Luna ngomong Kalau manajemen aja Menangnya Lil Tolong è Lio Biar bila Lio Engga Engga dateng Tergantung Kalau pasangan ike Bolehin Dateng Kalau Kiwil mungkin Gak mungkin Banyak Oke Langsung aja Yang kabarnya mau menilang Indra Broband Melangsungkannya udah beberapa bulan yang lalu Langsungkannya ya Jadi memang Kan kemarin Mbaknya udah sempat bicara di beberapa media ya Bahwa memang betul ada pernikahan Bahwa memang betul ada pernikahan Tidak ada pernikahan dengan Soraya Bu Oke itu yang lagi berita yang hot kemarin Dijuruh bincangkan Nama sih Indra? Indra Brugman Digosipin menikah sama Soraya Abdullah Soraya Abdullah itu yang mana? Yang pake canda Itu bukan yang bekas artis juga ya dulu Soraya Abdullah? Dulu di center infotainment juga Kan tadi itu si Mangsiur beritanya ya Ada beberapa caption dari Soraya Abdullah Itu yang kemudian membuat orang berduga-duga Oh udah menikah nih gitu Soalnya ada tulisan Ini foto sama anaknya retulisan Makan siang terakhir sebelum bulan puasa Hashtagnya ada family Ada tulisan abi Berarti Monica dong kak Tapi Indra Brugman kemarin di acara rumpi Nonton gak? Udah bilang tidak menikah Ada tadi fitinya tuh Berarti beritanya simpang siur dong Saya tidak menikah Oh gitu Coba pembilih tiruin tadi gimana Saya akan tegaskan disini Kalau saya tidak menikah Oh Gue 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 Ini Indra Brugman Membantah pernikahannya dengan Soraya Abdullah Artis juga ini dulu Artis juga kalau gak salah ya Nah kemudian ada temannya Edis Adela yang mengatakan bahwa Ya memang kalau dilihat aja deh secara logika Kata Edis Kalau memang bukan pasangannya Tidak bukan muhrimnya Tidak terjadi apa-apa Kenapa fotonya berdekat-dekatan Kalau melihat Kalian melihat sini Dekat gak nih fotonya Ya deketan kan bukan berarti Nikah ya Jadi Luna sekarang sama Billy deketan Ya kan Kayak gue kemarin mau viral jalan berdua Nonton bioskop Biasanya Tapi kan itu dari Dari pihak Pihak Indra Brugman sudah menikahkan bahwa tadi Saya tidak menikah Dengan Soraya Abdullah Eh tapi Indra lihat deh Ini mukanya gak bisa bohong Ekspresinya lagi happy banget deh tuh Lagi seneng ya Mukanya ceria banget Kira-kira apa yang terjadi waktu foto ini Gak apa yang diomongin Soraya Abdullah Kok sampai Seneng banget Indra Brugman tuh ketahuan menciptikan banget gitu loh Apa-apa Coba ayo Ayah kira-kira Apa pemilih Soraya ngomong apa Sampai Indra tuh kayak seneng banget Bukan yang ini kan Enggak tapi bingung gue ini sama perselebritian dan pertanah airan Cikillah Kenapa Tante Foto-foto Pak Menikah Saya tidak menikah Bingung gue Tau yang bener yang mana sih Tujuannya apa tuh ada perdebatan Iya dan tidak itu tujuannya apa Itulah Bu Luna kenikmatan dari kita menyaksikan infotainment itu Kita kadang-kadang gak tau mana yang hitam Mana yang putih Semua sebuah abu-abu Semua kayak penonton kita Abu-abu Gak tau mana Tapi kemarin kan kita Kemarin kita mengundang Indra Brugman ke acara Rumpi No Secret Di saat yang sama Soraya Abdullah memposting di Instagramnya Tapi pada ini seperti ada komunikasi sebetulnya ya Pada saat Indra Brugman diundang disini Soraya pernah Posting Bilang gak Posting bilang apa dia Dia posting Enggak 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 Ada 15 postingan yang diunggah oleh Soraya Abdullah Dan inilah bunyinya Postingannya Oh my god Oh my god Sabar I love sabar Here come and just sabar 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 semua Jadi sebenarnya Jangan-jangan Nah ini Sabar 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 Sabarlah Ini ada 15 unggahan Sudulis At the same time Pas lagi indeksnya Oh iya Kadang-kadang posting gak semua ya Media sosial tuh curahan hati Katanya Foto Tapi kotnya I'm broken heart C Padahal Padahal gini Itu berapa kali foto gitu ya Sudah salah 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 Eh kurang angle nya Atau gak Padahal gini Atau pura-pura tidur Tanya pada kacat Kira-kira kenapa dia postingnya harus sampai 15 kali Dan kata-kata sabar semua lagi banyak Iya kenapa 15 kali Bang Bilih Mungkin disini 15 menit ya si Indra disini Jadi per satu menit dia ngomong saat tidak menikah Sabar Oh iya Mengorokkan hati Oh iya bisa juga ya Jadi ini per menit ya Per menit Satu menit pertama sabar Kayak rating kan Asi Nielsen kan Oh iya 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 Benar-benar Ini pinter banget analisanya Per menit ya sabar Sabar Tapi ya mungkin namanya manusia kan ada cobaan Ya kan kita kan gak tau hati orang Benar gak temen-temen Ya mungkin Benar kata Luna Biasanya yang ada di Instagram itu adalah curahan hati kita Mungkin Mbak Soraya Abdullah saat ini Sudah membutuhkan kesabaran 15 kali lebih besar daripada sebelumnya Masalahnya apa saya gak tau Tapi saya berdoa mudah-mudahan dia bisa sabar 15 kali lebih besar Amin 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 Kita akan mulai lagi dan kemarin Tetap dibiang Rupi No secret Mua Engkau bukanlah segalaku Bukan tempat tuh Gantikan langkahku Saya sudah semua berlaku